Hai everyone, laki-laki berusia 50 tahun asal negara Brazil bernama Valdir Segato, menjadi sorotan media sosial. Hal ini dikarenakan, Valdir Segato ketahuan menyuntik minyak sintol ke dalam otot-otot bagian atas tubuhnya. Hal ini dilakukan Valdir Segato semata-mata hanya untuk mendapatkan penampilan bak binaragawan. Diketahui saat dulu remaja, Valdir sempat kecanduan barang terlarang narkoba, yang membuat badannya sangat kurus dan dijuluki doskini atau anjing cungkring. Mulai dari situlah, Valdir Segato tersadar dan mulai berlatih serius di gym setiap harinya. Namun, Valdir masih tidak puas dengan perubahan pada tubuhnya. Sehingga pada suatu ketika, Valdir Segato memutuskan untuk memakai sintol atau obat penguat otot pada tubuhnya. Dari situlah, Valdir secara teratur menyuntikkan sintol ke otot-otot dada dan bisepnya, selama bertahun-tahun. Para dokter juga pernah memberitahu kepada dirinya, untuk berhenti menggunakan sintol, dikarenakan dapat membuat salah satu anggota tubuhnya harus diamputasi. Namun, Valdir tidak menghiraukan peringatan itu, dan terus menggunakan sintol dengan alasan dia suka. Nah, itu tadi pembahasan mengenai orang dengan otot palsu terbesar di dunia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya Terima kasih sudah menonton!